Intro ASDP Ferry Bolok masih menggunakan sistem buka-tutup keberangkatan kapal ASDP ke seluruh rute perjalanan dari dan menuju Kupang. Mengingat karena gelombang tinggi di perairan Nusa Tenggara Timur. Beberapa kapal milik ASDP Ferry Bolok Kupang ini masih ditambatkan di pelabuhan Hansisi Semau, Kebupaten Kupang. Pihak ASDP Kupang terpaksa memindahkan kapal dari pelabuhan Bolok, dermaga Hansisi, Kebupaten Kupang. Dikarenakan telah terjadi gelombang tinggi dermaga Ferry Bolok Kupang. General Manager ASDP Ferry Bolok Kupang Burhan Zahim mengatakan saat ini ASDP sendiri masih menggunakan sistem buka-tutup keberangkatan kapal ASDP. Sistem buka ketika cuaca dan gelombang di perairan NTT rendah dan ditutup kembali jika terjadi gelombang tinggi. Hanya saja rute pendek seperti Kupang menuju Rote dan Rote menuju Kupang yang saat ini masih bisa dilayani. Dan itu pun di waktu pagi hari guna menghindari gelombang tinggi yang sering terjadi di siang hari di sekitar Pukuhafu. Seperti sekarang ini kami istilahnya dalam kebiasaan yaitu istilahnya buka-tutup. Maksudnya kalau cuaca agak kurang bersabat dan bersihkan untuk kapal dan muatannya dalam pelayaran, kami tutup. Kalau cuaca sudah membaik, kami buka lagi. Seperti kemarin tanggal 26, itu memang kondisi selain di pelayaran bagian rote bagian selatan, juga di Dermaga. Dermaga pelabuhan Bolok, kapalnya bisa sandar, termasuk di Tenau. Itu semuanya pengaruh gelombang alun di Dermaga, sehingga kapal kami arahkan untuk berlabuh di pelabuhan Sisi Semau. Dan hari ini tanggal 27, tadi kami coba berangkatkan kapal ke rote, dan sekarang ini dalam perjalanan pulau. Mudah-mudahan informasi tadi dari Nakoda bahwa cuaca juga lembang di bawah 2 meter. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai seterusnya, dan besok jadwal pemberangkatan, mudah-mudahan cuaca bersahabat, kami bisa berangkatkan kapal ke rote, kembali lagi setiap hari, kemudian ke Larantuka, ke Kalabahi, ke Aymire, sampai ke Wainapu. Kemudian juga yang terdekat, ke Han Sisi Semau. Sedangkan Kepala Posko Terpadu Bolok, Ibda Aripin mengatakan, untuk sementara Dermaga Bolok kondisi aman, namun pelayaran sementara ditutup dikarenakan cuaca buruk. Ibda Aripin sendiri mengenakan sistem buka-tutup berdasarkan himbawan dari BMKG, di mana saat ini gelombang di perairan NTT berkisar 3 hingga 4 meter yang bisa membahayakan. Tidak ada hambata, karena ada informasi yang baik antara musul yang baik dari Bolri, Dini, sebandar, kes, suran, jadi apa, dasar harja, dengan sar. Ini benar-benar baik, dan tidak ada hambata yang berangkat. Semua berjalan-jalan lancaman masalah penyantara yang tergantung dari cuaca. Tadi, merot ya. Kita tolin hari ke Liti dari sekarang. Kalau mau cuacanya itu. Jadi, tergantung ya. Tapi kita tetap di setiap di muslo, dan di mati sepas itu. Sip. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!